Selamat menikmati 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 Gold dari Watton masih berada di top 1 leaderboard player Gold. Tapi Lord yang terhormat sudah dicolek keteknya. Sudah dikelitikin kakinya. Sudah mulai mengamuk. Menyepak ke arah belakang. Coba dihajar ke arah belakang. Tapi langsung ada satu buah klopar yang tertangkap dengan Imperial Jassi. Meanwhile, Lerobot Blank masih coba untuk memaksa keadaan dari soal Darstam. Coba mendapatkan Drus. Dan gak berhasil di sana. Gampar yang main dari soal Dress, Pablo. Sakit banget. Ada bad impact ke arah hari. Dan digunakan oleh reaksi. Udah mulai berasa. Mungkin stack yang dikumpulkan udah mencapai angka 200. Terus untuk Rainbow yang menggunakan Cecilion. Lihat tamparan dari seorang Rainbow. Sakit banget karena seorang anti-match. Tamparan Rainbow. Di menit yang ke-12 itu bagaikan tamparan mantan. Ya Allah. Memori gelap semua di situ. Pernah di? Pernah di ditampar. Sakit tapi gak berdarah. Pernah ditampar. Sama siapa? Mantan. Pernah. Enak. Mantas bisa ngomong gitu. Kan gue selalu ngomong pada setengah pengalaman. Itu kayak digampar sama komunitas kelelawar, Pak. Iya, itu kan rame banget. Beda bro. Komunitas kelelawar cuma bonyok doang. Kalau misalnya sama mantan ditampar. Sakitnya bukan di fisik. Iya. Di hati. Papale, papale. Papale, papale. Iya gak sih? Bener gak sih? Bener. Oke. Ingat. Di dalam sana ada bus. Hati-hati dari Ghost Legends. Sebenarnya gak boleh terlalu membuka bus seperti itu. Kecuali yang buka bus itu Clover. It's okay. Dimana segini. Maksudnya dia udah punya item. Dan dia masih punya purified. Ketangkap oleh Imperial Justice masih bisa kabur. Daripada Darkness. Salah satu pickover dari tim Evos Legends. Itu berbahaya banget. Karena di Gatornava. Ter-sustain banget. Dia tinggal disiplin. Cleary Minion. Dapetin turretnya. It's okay. Udah kelar. Tapi kayaknya. Jara belakang. Ingat. Di menit yang ke-13. Ini kayaknya satu-satunya game yang baru. Ada satu turret yang hilang di arah. Line of zone. Iya gak sih? Bener sekali. Jarang-jarang. Cuma satu doang. 13 menit soalnya. 13 menit soalnya. Dan cuma ada satu turret doang yang hilang. Tandanya dari kedua belah tim. Disiplin untuk laning. Dan juga dari semua pace yang dia miliki. Sama sekali. Udah gak di Gatornava. Oke. Haridnya pun harus berhasil didapatkan. Lewat satu. Imperial Justice yang langsung menabrak ke arah Harid. Kaget. Baru dikeser kamera. Udah nganancep. Gak ada purify soalnya. Ada penculikan langsung tadi. Ada penculikan dua kali ya kayak gini ya. Gak kelihatan. Tapi lihat ada drone disana. One harus mundur. Lihatlah. Satu kali tamparannya. Sakit banget. Seperti 4 darah harus hilang. Dan bakal coba dipaksa sepertinya kali ini. Para pemain dari tim Evos Legends. Bangun cung untuk mempertahankan. Satu buahnya. Dan Flicker ternyata gak berhasil. Kati Maze. Anti Maze masih bisa tergeser di balikin. Ada 2 yang terakhir. Dan pake ada suara kaya ini. Gak ada Imperial Justice lagi. Rainbow pun sakar atau mau. Ada pake. Terus Winter Truncheon. Hanya untuk mendilai kematian dari seorang Rainbow. Ternyata tidak. Winter Truncheon sampai ketil. Itu seorang Rainbow. Bahkan Darktel sendiri memilih untuk Flicker mundur ke belakang. Rainbownya masih bisa selamat. Dia berhasil. Tapi Isansin sekarang. Wow. Purple Bombnya sempat diambil oleh Isansin. Sebelum ada gangguan dari One barusan. Iya. Benar banget. Sudah untuk farming. Clearing Minion. Balik lagi ke Lening. Masuk kembali ke-14. Hati-hati. Di late game sakit banget. Lihat. Brunch gak peduli. Dia setembel apa dari seorang Clover. Dipaksa. Damage nya dikeluarkan. Ada Drift juga disana. Gak ada Hurricane Dance. Udah ada kembali Hurricane Dance-nya Papulu. Iya. Dari Brunch mungkin tadi dia tahu. Belum bisa numbangin ke arah Uranus. Tapi setidaknya dia bisa ngusir mundur di Uranus. Untuk tidak berada di dalam area defense. Yang dimiliki oleh Bikton. Apa? Terus menerus. Ini dia tadi ada top lane. Maka coba diganggung oleh seorang Uranus. Darkness. Ini juga harus dapetin satu momentum ke arah Brunch. Dia harus coba. Mau gak mau. Karena kemungkinan besar. Kalau dia dapetin Brunch. Terus ditumbangin. Ini enak banget untuk Rainbow. Rainbow tuh sulit juga ya digapai. Padahal dia Sicilian loh. Winter selalu menyelamatkan hidupnya. Dan ada Purify juga. Dan ada Purify juga. Benar-benar Rainbow berkali-kali. Tapi di arah Midland ditangkap dari seorang Anti-Made. Masih bisa bertahan. Rake-nya mencoba meng-cover pergerakan dari Anti-Made. Seperempat gak nyampe. Dan bahkan dikati oleh seorang Ripple. The Way of Dragon belum dikeluarkan. Tapi ternyata Dash yang dikeluarkan. Dan Iron 4 Knight berhasil menghindari pergerakan dari suara Darus. Karena The Way of Dragon. Kalau tadi The Way of Dragon karena suara Ripple. Dia sudah bisa dipastikan. Bisa tumbang di arah Turin. Benar sekali. Tapi untuk sekarang Sangling Cloudnya gak berhasil. Karena ke arah harinya. Tapi tadi ada perpaduan antar. Lalu ini sakit banget. The Way of Dragon yang dikeluarkan. Gak ada follow up sama sekali. Miskomunikasi dari tim E-Wars Legends. Sepertinya karena Darus nendang garis siapapun di sana. Meanwhile dia ada bottom lane. Ada seorang Wan. Mencoba untuk mengganggu pergerakan dari tim. Bigitor Nava terhadap Apalot terhormat. Tundur pelan-pelan. Wan gak boleh terpikol. Langsung coba di flicker dengan kali ini. Satu kali hit. Quartzado belum dikeluarkan. Dan masih sabar karena belakang sana. Wan. Itu juga harus seorang Brand. Benar-benar dijemputan sama-sama sama seorang Clover. Langsung bisa dihindari. Berjalan saja dengan Quartzado yang cukup baik. Dari seorang Wan balik lagi dengan ada Serokin. Gede-geede-geede. Kayie masih bisa diselamatkan. Satu kali tubang. Tapi ternyata immortal itinya masih menyelamatkan seorang Wan. Nah anak Manny gak bisa bergerak cukup banyak. Bahkan Kayie yang hidup kembali di bottom lane. Ya salah perhitungan dari Wan ya. Barusan di saat tadi dia berhasil untuk pergi. Tapi ternyata dia balik lagi ke bagian belakang. Mungkin dengan Shadow Kill dengan satu orang tadi. Minimal immortalnya pecah. Tapi ternyata ada dua orang yang sedang berdepetan. Dan itu pun gak bisa damage-nya terbagi. Lordnya sekarang dicolek. Dipukul. Ngetek. Nge-imperial justice dikeluarkan. Tapi gak kena ke arah lapu-lapunya. Oke Clover fokus ke arah seorang Rainbow. Gak peduli apapun terjadi. Antibase bakal wombok kombo cobro. Tapi lihat. Strap Panker baru dikeluarkan. Masih ada satu Warwick yang dia tebakkan. Antibase-nya yang harus hilang di arah bottom lane. What a play save from Dream. Dream selalu menyelamatkan kawan-kawan dari Bigetron Alpha. Kayak lagi-lagi rekuperan dari Dream. Hari kandensinya selain ngunci. Dia bisa nge-backup pergerakan rekan. Dia bisa mengusir mundur seluruh player. Tapi ternyata inner turret yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Tumbang satu lagi. Dan winter timing-nya sih yang gila sih. Dia kayak benar-benar pakai winter truncheon itu. Di timing yang tepat ketika anti-match loncat dengan brave fighter-nya. Dan tertibutnya banget kayak anti-match diem nungguin niatnya. Dia masih mau ngehajar. Tapi ketika mau ngehajar malah didorong sama Hurricane. Gak yang gila sih dreams-nya sih. Dia nungguin juga. Dreams-nya tuh langsung kayak calling-an jiwa raga tau gak. Ya cover gue, cover gue. Iya Rainbow tuh langsung di-cover abis-abisan. Berapa kali bro. Rainbow harusnya lebih banyak matinya dibanding satu yang dia dapatkan ini. Lebih udah pasti orang dia makanan empuk. Dia Cecilion. Apa sih skill escape-nya? Gak ada. Gak ada selain nama woman speed. Winter purify juga cuma untuk ngedelay doang kan. Iya. Buat skill escape. Wah ini ripo, 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 ripo. Bisa kaburkan ternyata Electroland sudah dikeluarkan. Final blow-nya pun berhasil untuk menyelamatkan Benedetta. Oh tamparannya lagi-lagi. Rainbow langsung tamparan ke Rahang. Damage-nya terlalu besar. Dia memasangkan karakter. Tapi ternyata masih bisa tergeser. Gak ada yang bisa didapatkan. Minual di arah belakang. Kelabar yang udah sekarang terlemah terhasil. Tumpahkan oleh seorang Rainbow. Satu kali tamparan ke dada. Langsung hilang. Taktusnya juga harus menggunakan flickernya. Wan gak boleh maju terlalu baksa. Tapi kali ini kita lihat. Wan yang gak boleh memaksakan apapun. Gatling didapatkan. Biketron. Mendapatkan dua player dari TV Boss Legends. Jadi membuat bencana untuk tim Biketron Alpha. Tiga player hirang. Mendapatkan kesempatan untuk end. Atau menuju ke arah Bapalot yang terhormat. Benar sekali. Menit ke-18. Hampir ke-19 Lord pertama pun. Akhirnya bisa didapatkan. Seperti yang untuk Biketron Alpha. Ini yang pertama Lordnya. Lord yang pertama. Di menit yang ke-19. War yang cukup intens dari tim Evil Slider versus Biketron Alpha. Wan pun gak boleh memasakkan keadaan sama sekali. Bakal coba dipaksa. Ripo. Di arah atas. Ya enggak. Aku lebih fokus sama bagian di belakang. Dimana bilang. Nice. Nice. Ini di belakang kita nih. Ya ampun. Kedis track juga ya lumayan ya. Seru loh. Seru banget. Teriakan-teriakan dari para player ini yang udah lama banget kita rindukan. Pinter lagi. Tapi itu tadi tuh gak boleh dipaksain bro. Gak bisa belum. Gak bisa dipaksain. Sesuatu ini dipaksakan yang memang tidak bahaya. Masih ngulang Wan gak bisa maksain. Untungnya Wan kayaknya sadar. Dia tuh gak bisa maksa. Kalau dia paksa juga itu wipe out itu pasti end di arah mid. Yakin. Yakin banget. Karena tadi kan udah sekitar 30 sampai 40 detikan juga kan. Makanya tuh pasti benar-benar minion jalan. And inside. Iya. Sementara itu Wan. Sementara minion di arah mid lane. Bakal coba untuk masuk ke arah mid lane. Tapi lihat di arah top lane sana. Ada bapak lo terhormat. Tidak ada yang bisa meng-cover sama sekali. Dan di arah bapak lo terhormat. Tidak ada yang bisa meng-cover sama sekali. Dan lagi ditangkap oleh seorang kaya Iye. Brave fighter dikeluarkan hanya untuk mundur. Gak ada Brave fighter untuk ke depannya. Dan untungnya Wan berhasil menahan. Bapak lo terhormat di arah top lane. Seorang diri. Seorang diri. Wan benar-benar sakit sekali. Sedikit-sedikit untuk mundur. Di arah mid lane ada tamparan. Ada karena seorang clover. Clover gak bisa perbuat banyak. Wan memiliki watch shadow untuk mundur. Dan lihat. Binionnya. Pinter banget dari seorang Wan. Robaknya dia masih bisa ambil. Benar-benar timing yang cukup baik. Dengan quad shadow. Itu tau gak? Itu risk kan tinggi banget. Sekitar 60 persen Wan bisa di take down. Kalau dia gak peseng. Wah tapi ternyata mereka masih berhasil. Bahkan ini inbiter targetnya. Masih belum bisa ditumbangkan. Dari Evo's Legend. Dengan lord yang mungkin. Untuk dimenit segini. Ini dari atributnya. Udah bakal gimana ya Pak ya. Gila. Ini warnanya yang luar biasa. Dari Bigetronal. Pada juga Evo's Legendnya. Di rumah. Minta tepuk tangannya. Oh gila. Luar biasa. Di rumah tepuk tangan sendiri. Kita gak tau ya temen-temen. Ada di rumah sana. Ngedenger gak ya. Dari BPIS kita. Atau dari mic kita. Ada teriakan-teriakan dari para player. Kita jatuh di sana. Yang berhasil didapatkan. Darkness yang terperangkap. Tapi di belakang sana. Reksi memilih untuk menunjukkan. Suara Rainbow. Rainbow gak bisa berbuat banyak. Nasuh ditumbangi saja. Akhirnya Rainbow tersantan. Reksi. Berhasil mengamalkan suara Rainbow. Darkness langsung menuju. Ke arah Battle Lane. Kayaknya dituju. Gak peduli apapun yang terjadi. Bahkan World Trade Shaker. Dikeluarkan hanya untuk. Mengusir mundur para pemimpin. Tim Evo's Legends. Dan di arah Midland. Ini pinta tahunnya. Diamankan oleh. Minion. Alot banget. Luar yang baru saja. Hanya-hanya bisa menangkap. Satu orang dari Victor Lopez. Tapi nernyata. Terus sekarang Alexa Vanneble. Yang langsung dikeluarkan begitu saja. Kemana ke arah perginya. Menghilang. Sudah impirnya Justice. Ada zaman Force. Di bagian belakang. Double kill berhasil didapatkan juga. Wannya berhasil di soundcast. Tapi Reksi. Mau kabur kemana-mana. Langsung ditumpang. Begitu saja dilompatin dengan 1000 pounder. Masih bisa selamat. Berhasil ditumpangkan oleh suara Clover. Permain yang cukup baik. Clover menghilang ke satu buah Immortal. Dari plus. Anti-mage baru. Terpengar baik. Terpengar flikernya. Permain yang luar biasa. Harus hilang satu orang. Kayaya Immortal listinya juga pencet. Tapi ternyata masih mencoba-coba pertahanan. Di arah Jungle. Reksi. Baik. Kayaya. Tumba. Rainbow sudah kembali. Adih dengan Immortal listinya. Fight yang gak berhenti-berhenti. Tepuk tangannya dulu. Otogamer. Luar biasa. Tanpa core utama. Tapi Evo's Legend masih bisa membalikkan keadaan. Mereka berhasil menekan. Orange buff-nya kali ini akan diambil oleh branch-nya. Bahkan di MPL Arena semuanya langsung duduk. Terdiam. Gak ada yang bersuara sama sekali. Semua fokus terhadap semua gamenya. War-nya gak habis-habis. Habis ini suara gue yang habis. Sabar, Jay. Masih ada satu match lagi. Yang pastinya suara kita bakal habis di sana sepertinya ya. Besok untuk gue gak ngeket. Hilang bro suara gue. Ya besok masih. Oke. Kita lanjut lagi fokus lagi pada anti-match. 20 detik sebelum Lord kali ini. Untuk Lord yang kedua. Kayaknya bakal di set up dan di zoning out terlebih dahulu sama Evo's Legends. Karena mereka baru saja memenangkan team fight yang cukup mahal. Sebenarnya kalau misalkan untuk kali ini. Mereka sudah menemukan jawabannya. Mereka harus men-take down Rainbow secepat mungkin. Apalagi dengan hadirnya Immortal yang dimiliki sama Rainbow. Dia makin lebih pede lagi untuk mandi ke depan. Tapi permasalahan utamanya adalah. Ketika Darkness. Dia harus lebih bijak untuk melakukan kick terhadap key. Atau Brands terlebih dahulu. Karena kalau ngomongin Rainbow dia punya purify. Iya. Ini siapa yang bakal bisa nge-trigger Rainbow? Minimal at least lah. Ya dia bisa menggunakan purify-nya. Sebelum nantinya ada kick yang dikeluarkan oleh Cho. Untuk bisa mendapatkan karar Rainbow. Ataupun hero-hero lainnya. Winter lagi. Winter lagi. Winter lagi. Pusing. Pusing. Ini di bawah Repo. Masih meng-cutting minion dengan cukup baik. Bisa menerima Clover. Posisi yang sama. Tapi di arah top lane sana. Buda ada set up 4 player dari para pemain dari Fitbit, Getron, Alpha. Bakal coba untuk mengejar dari arah bottom lane. Brass-nya terlalu jauh. Harusnya gak bakal coba di take over arah Lord-nya. Ini sih kalau salah 5 dikit kelar sih. Tapi Benedetta-nya clear minion dulu dong. Dia abisin 3 wave. Oh sorry 2 wave 2 lagi yang ketangkap sama dia. Iya. Ini bener-bener masuk ke halaman rumah orang. Repo-nya. Halo Repo. Iya. Halaman rumah orang itu nak ya. Bener. Balik lagi dah dia. Sementara itu di bagian bawah Uranus masih membayang time aja. Masih mengganggu karena Isansin. Tapi di bagian Lord. Udah ada colekan-colekan maut yang langsung digunakan. Ataupun dilakukan oleh E-Wall's Legends. Rainbow. Lihat. Udah ngebuka kali ini. Siapa yang bakal coba ditampar sama Rainbow. Dia cari masa. Dia cari orang. Siapa yang kebuka visinya. Tapuk. Mampung rahangnya. Bad impact. Sakit banget. Jadi kalau udah ngebuka bad miskin gitu ya. Pus langsung lari ke depan. Mundur lagi. Iya movement speednya nambah. TIRD mau gambar impact juga. Tapi ini antara Clover dan juga Repo. Yaudah mereka bakal. Ini kalau dibiarin nih Pak. 2032 juga belum kelar ini. Gak tau gak ini dari kapan. Kapan. Kerajaan Majapahit. Belum kelar. Ambil sekarang nih ya. Iya. Ambil kerajaan apin. Dari zamannya Krishna dulu masih ini. Biarin aja. Bahkan si Halbert pun diambil oleh Brans. Untuk memotong langsung ke arah Clovernya nih. Iya. Sama-sama mengkati Minion. Tapi kalau misalnya Benedetanya ini salah pergerakan sedikit pun. Ini bisa diambil sih Profesor. Iya walaupun kita tau sendiri disini udah punya Oracle Queen Swings juga. Bahkan ada satu Bob Root Force. Tapi ya dia cuma punya S Capability dengan menggunakan Hunter Strike. Dan itu tidak menjadi asuransi bahwa dia bakal sustain. Kalau sebenarnya nanti ada gengking dari Reksi. Karena yang paling possible itu untuk nyamperin ke arah seorang Benedetta adalah Reksinya sendiri dengan menggunakan Harit. Reksi sih udah sakit banget. Ini bener-bener udah Harit late game tau gak. Enak banget Harit kayak gini nih. Dikasih buff biru lagi. Dikasih buff biru. Sama kayak Rainbow. Iya sama kayak Rainbow. Dikasih buff biru. Warnnya gak punya buff biru. Berarti warnnya ini bisa dibilang udah menjadi posisinya turun ke Striker yang kedua. Iya. Striker yang pertama bakal dikasih ke arah Reksi. Ditambah Reksi juga udah punya Purify. Siapapun yang bakal dimakan oleh Reksi sepertinya Brunch itu bakal easy kill. Gue lagi liat dari itemnya. Dari Rainbow malah agak sedikit sulit. Dengan dua detik dari Winter Truncheon nya itu bakal ngebuat kehilangan banyak soft skill banget. Tapi Reksi di arah belakang seperti yang udah gue bilang. Dia menjadi posisi Striker satu. Kalau dia tumbang itu bener-bener bakal diabisin. Bener-bener bakal ditabrak habis sama Big Getron. Aku yakin seribu yakin. Tapi ternyata wadnya yang di arah Midlane tertangkap oleh seorang KYE. Lagi-lagi. Hanky. Bukan sembarang Hanky. Ini bener-bener Hanky dulunya pasti yakin main burung darah. Karena dia berhasil menangkap berkali-kali permainan dari Evo's Legends. Dan membekukan permainan dari Evo's Legends. Iya ini cutting minan dilakukan oleh Reksi juga bukan sebenarnya masalah di cutting minan aja. Tapi ini sebuah konsentrasi yang diganggu sekali. Oke sepertinya dari tim Evo's Legends mencoba untuk membonyokin dulu pemainan dari Team Big Getron. Reksi mengganggu Reksi tapi damage-reaksi terlalu sakit seperti kata Profesor. Kami menangkap lagi Lanti match-nya. Mencoba untuk melakukan perempak Star sekali ini. Lanti match-nya mencoba untuk melakukan perempak Star terakhir. Legendary didapatkan Reksi bener-bener bermain dengan cukup bagus. Satu kali tampol. Lanti ke belakang Reksi pun harus mundur. Reksi seberapa darah? Empat hilang. Dan lihat Darnus bakal mencoba menjutsus. Tersisa seorang Clover. Ini bencana. Evo's Clover tersisa seorang diri. Bakal bersama dengan Super Minion di arah Midlands. Big Getron gak memperlukan apa yang terjadi. Di arah Bottomlands. Minion juga padahal datang karena ini Bitter Turan. Clover seorang diri. One gak bisa bertahan. Asap apa-apa. Langsung saja no kill dan terjata gak terkena damage. Takap kali ini One-nya Pablo. Benar sekali One-nya sendirian aja. Jangan sekarang pun. One-nya paut kak akan langsung didapatkan. Gak akan bisa lagi untuk mempertahankan. Dan ini dia Wave Minion. Sementara itu. Tata-tata-tata-tata. Udah akan langsung dikeluarkan. Big Getron Alpha. Dua. Satu. Oh my God. Tukas oh my God jemur god. Oh my God. What a play dari Big Getron Alpha yang mereka menculik satu.